Oke, kita lanjutkan topik pada hari ini, yaitu Feature Extraction atau ekstraksi features. Kemarin ada pengelantaran pattern recognition, kita ada Feature Extraction di sini, kemudian ada classifier ataupun regression, di sini ada database, kemudian nanti meneteksi apakah ini objek A atau ikan A atau ikan B. Nah, ini sekarang kita ke Feature Extraction. Khusus dalam OpenCV, khusus dalam Computer Vision, ada beberapa standar Feature Extraction. Jadi mungkin Feature Extraction yang kita masuk dalam Computer Vision akan agak berbeda dengan Feature Extraction dalam yang lainnya. Misalnya kalau dalam image kemarin, untuk mendeteksi ikan misalnya, kita menggunakan refleksi dari kulit ikan ataupun bentuknya dan sebagainya. Oke, ini saya jelaskan dulu tentang Mathematical Foundation-nya, apa namanya itu, Fundamental Mathematis-nya. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Apa namanya itu, karena kita nanti menggunakannya mirip kayak black box gitu ya. Jadi ini ada Feature Extraction, input-nya apa, output-nya apa gitu ya. Nah, input-nya ke dalam Feature Extraction adalah Gray Scale Image. Selalu Gray Scale Image. Kalau color berarti harus diubah dulu menjadi Gray Scale. dan output-nya adalah Key Points. Oke, output-nya adalah Key Points. Oke, jadi kita akan treat, nanti Mathematical Foundation-nya menjadi black box gitu ya. Jadi menggunakannya seperti function aja gitu. Jadi ada function, misalnya di Haris, nanti ada Haris Detector, ada Detector-nya, ada Input-nya di sini, kemudian ada Output-nya di sini. Oke, sama dengan ini. Oke, output-nya Key Points, Input-nya adalah Gray Level Image. Oke, kita mulai dari yang sederhana, ini tahun 1980, kemudian ke Haris Corner Detection, 1988, First Corner Detection, dan ini 2004 atau 2006. Kita lihat nanti lagi, ada paper-nya ya. Oke, nah sekarang, apa masalah untuk deteksi objek gitu ya, untuk deteksi objek. Oke, kalau kita ada dua image, ini misalnya frame pertama, yang ini frame kedua. Oke, kita lihat ini ada perubahan nih. Ada perubahan, ini kamera, misalnya kita lihat ini kamera yang bulat ini, ini ada apa, tetap kameranya, kemudian ada objek yang bergerak, kalau kita lihat ini bergeraknya ke sini gitu ya. Ke sini. Tapi betulkah ke sini, kan bisa aja begini gitu ya, ataupun begini. Apa namanya itu? Jadi, dari atas ini ada objeknya, bisa gini, ataupun objeknya, oke, bisa gini ya, atau objeknya bisa dari atas, atau objeknya bisa dari bawah gitu. Oke, karena nggak kelihatan di sini. Apa namanya itu? Pergerakannya tidak kelihatan. Jadi, ada beberapa kemungkinan di sini. Oke, ini, apa namanya itu? Meneteksi edge. Jadi, kita kan sudah belajar edge detection ya. Edge detection, deteksi edge. Nah, di sini, akan ke corner detection. Oke, dalam future ini kita meneteksi corner-nya. Kalau nggak ada corner-nya, kita tidak tahu, arahnya itu kemana gitu. Oke, ya, ini namanya aperture problem, yang seperti saya bilang tadi, bisa dari kiri ke kanan, atau dari atas, menyamping gini, ataupun, menyamping ke sini gitu ya. Apa pergerakan objeknya. Dan ini nggak kelihatan, karena, kita lihatnya, ini frame satu, ini frame dua, seperti itu. Oke, jadi kita tidak bisa menentukan mana yang, arahnya itu kemana. Ini possible interpretation, jadi interpretasinya, ada beberapa kemungkinan. Oke, terus bagaimana kita bisa meneteksi? Kita bisa meneteksi, kalau kita bisa meneteksi corner. Jadi corner itu apa? Atau sudut. Kita meneteksi sudutnya. Intersection of two edges. Jadi, kita ada dua edge, seperti ini ya. Ada edge, ada edge, nah ini corner. Ini ada edge, ada edge juga. Ini namanya corner, atau sudut. Jadi, kalau deteksi corner, makanya kita tahu, bandingkan gambar satu, dengan gambar dua. ini kita lihat, ada perubahan. Oke, dari gambar satu ke gambar dua, kita bisa tentukan motion factor-nya ke sini. Ada pergerakannya itu kita tahu ke situ. Apa namanya itu? Ya, jadi kita meneteksi sesuatu menggunakan interest point, atau namanya corner detection. Oke, kita meneteksi corner. Beberapa step, langkah-langkah untuk mendeteksi sudut. Yang pertama, ini secara gak sebesar ya. Ini nanti diaplikasikan ke beberapa algoritma. Tentukan cornerness value. Apa nilai kesudutan. Besarkah atau kecilkah? Ini prediksinya ini sudutkah, atau bukan sudut gitu ya. Untuk setiap piksel, kita biasanya menggunakan ini, apa, digeser-geser gitu ya. ininya, kemudian digeser-geser se, se, apa, ada ini, apa, ada window area di sini, kita geser ke atas, ke bawah. Kita gesernya, biasanya gini, ke atas, ke samping, apa, delapan arah mata angin. Kita gesernya ke sini. Oke, ini kita geser ke sini. Kita geser satu piksel, ke kiri, kita geser satu piksel, kesini, apa, kiri atas, ataupun ke atas, ataupun kanan atas, ataupun ke kanan, ataupun kanan bawah, dan seterusnya ya. Ada delapan arah mata angin. Oke. Kemudian, dari situ, kemudian ada corner map, ada peta sudut, peta sudutnya, ini mirip kayak gini, peta sudutnya. Kita lihat ada yang, ada yang besar, ini kita lihatnya yang kayak gini, besar, ada yang kecil juga, ini, apa, sudutnya kecil. Kalau kita bandingkan dengan ini, besar gitu ya. Kita lihat ini agak kayak sudut. Ini juga besar, ini besar, ini besar gitu ya. Ini cornerness map, peta sudut. Oke. Kemudian, non-maximal separation, ini misalnya yang berdekatan itu, apa, dihapus, oke. Karena kita membandingkannya dengan tetangga, oke. Misalnya, antara ini dengan ini, pilih salah satu gitu, yang dominan, pilih yang dominan. Kemudian, threshold the cornerness map, udah gitu, setelah, apa, kita ada corner map, udah gitu, kita menthreshold, apa, yang lebih besar dari satu nilai, dalam satu nilai T, threshold, maka itu menjadi corner. Oke, ini namanya significant corner, kayak gini, ditemukan menggunakan satu algoritma, ini namanya significant corner. Oke. itu step-nya ya. Jadi, nilai sudut, dinilai sudutnya berapa, kemudian, peta, membentuk peta sudut, kemudian, non-maximal suppression, kita menghilangkan beberapa nilai yang hampir berdekatan, gitu ya, dalam satu, dalam setetangga, misalnya, kita, ini ya, ini dari sini, kita lihat tetangga kiri, 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 kanan, atas, bawah, dan sebagainya, 8 arah mata angin. Kita lihat, ini dominankah atau tidak, gitu ya. Nah, kalau dominan, maka keep yang ini, yang tengah, dan hapus yang tetangganya. Oke, terus, dari sini, diarahkan sampai ke bawah sini, dari pojok kiri atas, sampai pojok kanan bawah, dilihat lagi, mana yang maksimum. Kemudian di threshold, dan ini kita dapatkan threshold map. Oke, ini yang pertama, yang 1980, ini Moraphic, namanya, corner detection. Jadi, dia membandingkan antara, local image patch, jadi kita, mirip seperti yang saya bilang tadi, ini ada image, gitu ya. Nah, kemudian, kita ambil image patch, oke, segini, udah gitu, apa, tadi, 8 arah mata angin tadi, kita geser sedikit, kanan kiri atas bawah, oke, kemudian, lihat nilainya, oke, lihat nilainya. Nah, ini kita, ini ya, minus 1 minus 1 artinya, ke kiri, ke bawah, ke kiri, ke kiri ke bawah, ini minus 1 minus 1 artinya ke sini, nah ini gini. Kemudian minus 1 0, artinya yang mendatar ke sini, minus 1 1, ini artinya ke sini, terus kayak gitu ya, 0 minus 1, ke sini, oke, ini, yang ini pokoknya 8 arah mata angin, oke, kemudian, window-nya, ini tadi windows-nya ya, kernel-nya, mau berapa pixel, apakah 3 by 3, ataupun 5 gitu ya, tentukan senternya, kemudian geser, geser ke kiri, ke kanan, atas bawah, ke arah 8 arah mata angin. Nah, kemudian, select the minimum value, apa, cari dari, nilai minimum dari ini, yang tadi kita ukur tadi ya, ada 8 ini berarti ya, karena kita lihat yang menggerakkan ke 8 arah mata angin tadi. Ini kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini, minimum difference 2, berarti corner, minimum difference 0, berarti edge. Ini kita lihat ya, ini kita, apa, ini kita, kalau, mata manusia, bisa melihat langsung, ini adalah sudut, karena kita di sini ada sudutnya. Kemudian di sini adalah tepi, tepi atau edge gitu, karena ini tidak ada sudut di sini. Oke, nah bagaimana kita ini kan, jadi, yang tengah ini, ini kan tengah ya, ini tengah, 3 by 3 misalnya, kita, kalau di sini geser ke atas, nah, kalau digeser ke atas, ntar, ya, kalau digeser ke atas, oke, kalau digeser ke atas ini jadi gini, kayak gini ya, nah ini dapat gambar ini, dapat nggak nih? Nah ini, ya, yang ini ya, sebentar, saya tukar dulu warnanya. Oke, saya tukar dulu warnanya. Yang kita, oke, kita geser ke atas, nah ini kita ambil sini. Nah, ini kan gini, jadi gini, gambarnya, kelihatan nggak yang hijau sama yang hijau. Oke, tadi kan kita lihat, kita geser ke, dapatan arah matangin itu ya, ke kiri atas, ke atas, kanan atas, dan seterusnya. Nah, di sini kemudian, kita, apa namanya itu, lihat perbedaannya berapa. Ini, sama ini kan sama ya, jadi perbedaannya ada 1, 2, 3, ini putih, yang ini hitam. Jadi perbedaannya ada 3. Oke, kemudian, setelah itu, geser lagi sekarang, sekarang ke atas nih, ke atas berarti ke sini. Nah, ke sini, ke atas. Oke, ini ke atas, ke sini. Nah, sekarang, lihat perbedaannya berapa. Ini sama ini sama nih, ini sama ini sama. Perbedaannya cuma ini aja. Oke, 2. Ini hitam, ini putih. Ini hitam, ini putih. Jadi perbedaannya ada 2. Oke, lakukan dalam 8 arah mata angin. Oke, terus ya, ini ke sini. Kemudian, ya, lakukan ke gini, gini, gini. Oke, lakukan ke 8 arah mata angin. Oke, dan cari nilai minimumnya di sini. Oke, nanti ini ada nilainya juga. Oke, ini center, kalau center nggak ada ya. Ini center ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 0. Ini nggak dihitung senternya nih. Karena sama ini, sama yang merah ini. Oke, jadi minimum difference-nya ini 2, minimum difference-nya 0. Oke, ini juga sama. Oke, ini ambil tengahnya. Oke, ambil tengahnya. Oke, kemudian geser, ini kemana, ke sini gesernya. Oke, digeser ke atas, ini jadi gini. Nah, jadi sama aja jadinya kayak gini ya. Jadi perbedaannya ada 3. Oke, demikian seterusnya. Oke, jadi 1, 2, 3, ini beda sama ini. Oke, ada 3. Dihitung terus, ini minimumnya adalah 0, minumnya adalah 2. Ini kalau 2, minumnya maka disebut corner. Kalau 0, ini masih edge. Masih ada perbedaan edge. Oke, ini Morafx. Oke, dan ini kalau kita punya binary image. Sebagai contoh. kemudian kelemahan dari Morafx ini adalah, oke, saya ubah lagi. Oke, dia anisotopric response, karena dia lebih penekan kepada diagonal lines, kemudian juga ada proses smoothing, ada proses, apa namanya itu, blur, blurring, ada proses blurring. Oke, kemudian juga, kalau gambarnya noisy, maka dia akan ada, ini juga, dan ini, sorry, ini ada diagonal line, dia lebih, apa namanya itu, lebih, dia bisa, apa namanya itu, lebih, bisa mendeteksi diagonal lines. Oke, jadi dia lebih cenderung ke sini, lebih cenderung ke diagonal line, dibanding yang lain, sudut yang lain. seperti ini, nah, dia cenderung kepada diagonal line, diagonal line seperti ini ya. Oke, nah, gimana menghilangkannya? Dengan smoothing. Smoothing apa? Ingat, low pass filter. Apa itu low pass filter? Kita bisa menggunakan Gaussian, atau kita bisa menggunakan, juga, yang ini ya, 1 per 9. Oke, ini yang, apa namanya itu, yang proses smoothing. Atau kita juga bisa menggunakan Gaussian image. Gaussian filter. 1, sorry, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Nah, ini tinggal dibagi aja nih. Oke, 4, tambah 8, 12, tambah 4, 1 per 16. Nah, ini seperti ini ya. Ini Gaussian, yang ini averaging, averaging filter. Ini proses smoothing, jadi untuk mengindikannya adalah smoothing. Contohnya ini, ini ada diagonal image, kita kasih proses smoothing, makanya kita bisa mendeteksi corner secara betul. relatif betul ya, dibanding yang ini ya. Dibanding yang ini, dia mendeteksi semua corner di sini, yang bukan corner, sebutkan hitting edge. Oke, ini kelemahan morafec. Noisy respon juga sama, jadi, di smoothing dulu. Oke, di smoothing, kemudian kita bisa mendeteksi dengan lebih baik. Oke. Oke, kemudian selanjutnya, algoritma yang kedua adalah, Harris atau Plesi Corner Detection. Ini tahun 1988. apa namanya itu, apa yang digunakan, ada tiga proses, tiga tahap. Jadi, algoritma ini kompleks ya. Kompleks, makanya, kalau mau mendeteksi secara real time, ini agak susah nih. Makanya nanti, ini bagus, tapi, apa namanya itu, dia tidak bisa mendeteksi secara real time. Oke, bagus, tapi disini. Artinya jadi lambat, kita mau mendeteksi pergerakan tangan. Ini jadi lambat, karena deteksinya lah, karena prosesnya banyak, kita harus menggunakan, partial derivative, udah gitu, Gaussian weighting, udah gitu, matrix eigen values. Oke, ini kalau menggunakan C++ di sini ya, di buku ini menggunakan C++. Tapi, lihat ini outputnya key points, inputnya adalah, grade level image. Oke, pertama adalah, tadi apa, partial derivative, derivatif partial. Ini menggunakan rumus Taylor, yang kedua ini, bisa kita aproksimasikan, seperti ini ya. Ini kalau dikaliin agak sama ya. Partial differentiation, dou FIJ, dibagi dou I, dikali delta I juga di sini. ini menjadi, ini kayak mirip kayak gini ya. Ditambah, apa, pergerakan sedikit aja. Tambah pergerakan sedikit. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian, sum of square difference. Oke, SSD ini sum square difference. Oke, jadi kita geser dikit, nah ini delta I ini kita geser. Gesernya gimana tadi sama ya? Gesernya sama. Apa, 8 arah mata angin. Oke, kita geser 8 arah mata angin. Oke, ini masukkan term ini ke sini, dapat ini. Kemudian, ini cancel. Kemudian ini minus, ini karena square, jadi positif. Oke, kemudian, matrix multiplication, bisa dirubah gini. Delta I-nya di sini, delta I-nya di sini. Oke, ini menjadi kolom vector, ini menjadi row vector. Oke, kolom matrix, ini menjadi row matrix. kemudian ini menjadi, apa namanya itu, ya, apa, delta. Kita kalikan menjadi delta FIJ square, dibagi do. Oke, ini yang pertama, partial derivative. Oke, partial derivative. Ingat, kalau kita lihat derivative itu artinya apa? Artinya kita melakukan high pass filter, atau edge detection. jadi rumus yang rumit ini, pada intinya adalah menjadi edge detection. Kita deteksi edge dulu. Kemudian, apa, kalkulasi eigenvalues-nya. Kalau dua-duanya high, ini corner, kalau satu high, ini edge. Kalau tidak ada, ini berarti, apa namanya itu, constant region. Oke, bukan edge. Oke. kemudian, harsh dan stephens propose the following corners of values. Ini matrix ABC, ini ABC di sini. AB, AB, BC. Ini AB, ini B juga. Oke. Ini determinant matrix, trace matrix. Oke, ini, apa, CIG-nya. Ini key points-nya. Ini dikalikan dengan Gaussian. Ini tau Gaussian? Kita lihat ini ya. Ini mirip kayak tadi yang saya bilang. yang 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Ini mirip kayak gini ya. Cuma ini dalam, dimasukkan aja ke sini ya. 0,04, 0,12, dan seterusnya. Ini Gaussian weighting. Gaussian weighting. Ini yang kedua. Oke. Gaussian weighting. Kemudian, yang terakhir adalah matrix eigenvalues. Oke. Ini contohnya. Jadi, apa tadi step-nya? Corner map, cornerness, peta sudut. Kemudian, apa, cari yang maksimum. Oke, udah gitu. Kasih threshold. Nah, ini kemudian di-deteksi. Ini dari gray level image. Ini input-nya gray. Kemudian, ini di-support impulse kepada original color image. Jadi, dari gray, kemudian kita cari corners-nya. Corner map. Ini yang dominant di sini ya. Yang, apa, yang terang banget ini berarti dominant. Oke, ini dominant. Yang lainnya, ya kayak gini nih ya. Ini kita lihat nih. Ini, korelasi sama ini nih. Oke. Dominant corner. Oke, yang lainnya agak-agak corner. Agak-agak sudut gitu. Tapi masih bisa dihitung sebagai sudut juga. Oke. Kekurangannya di sini, more expensive composition. Jadi, apa, karena algoritma kompleks, jangan ngitungnya berapa kali tadi. Apa namanya itu? Partial derivative, yang terus kemudian Gaussian weighting. Kemudian juga satu lagi, apa namanya itu? Eigen value. Cari matrik eigen value. Ini sensitive to noise. Juga anisotopic. Anisotopic. Maksudnya, dia tergantung arah. Gantung arah corner-nya. Jadi, masih sama kayak morafec tadi ya. Masih tergantung arah corner-nya. Tapi, keuntungannya adalah repeatable response. Jadi, kita ulangi berapa kali, sama hasilnya. Kemudian better detection rate, deteksinya lebih bagus. Ini ya, pakai haris corner. Ini perbandingan haris dengan morafec. Ini morafec. Ini image-nya. Ini haris. Kita lihat saja deteksinya. Mana yang corner, mana yang tidak. Ini kita lihat nih. Ini tidak terdeteksi. Ini morafec. Ini haris. Oke. Ini lebih bagus daripada yang ini ya. Tadi masih anisotopic ya. Masih anisotopic. Oke. Kemudian, kita lanjut ke yang lain. 2006, ini ada namanya fast corner detection. Ini fast, karena memang fast, cepat gitu ya. Nah, intinya seperti apa? Jadi, mirip juga. kita ada radius menghitung circle of points. kalau ini ada pixel, kemudian ada radiusnya 1, 2, 3. Nah, Kemudian hitung lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Oke. Kemudian, lihat perbedaannya antara titik tengah ini dengan ini. Maka kita bisa lihat ini ada setengah lingkaran itu ya. Setengah lingkaran. Kalau lebih dari 9 points, brighter or darker than the center. Maksudnya dibandingkan pixel value-nya. Ini, yang biru ini berarti lebih terang. Yang kuning ini berarti lebih gelap daripada yang ini. Daripada yang tengah. Oke. Kemudian, kalau ini lebih dari 9 points, maka ini adalah sudut. Ini kita lihat juga, ini sudut ya. Ini sudut atau corner. Oke. Ini sudut atau corner. Oke. Jadi, cuma ngitung. Jadi, dari titik atas sampai titik bawah, kanan bawah ini, dia dihitung lihat lingkaran. Kemudian terus, misalnya di sini, di sini juga cari lingkarannya. Oke. Di sini cari lingkarannya. Kalau lebih besar atau sama dengan 9 points, maka ini sebut apa namanya itu? Corner ya. Tapi jangan semuanya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ya. Sama. Kemudian, ini 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. Ada 16 posisi. Oke. 16 posisi. Kalau radiusnya 3, ada 16 posisi lingkaran. Oke. 16 posisi lingkaran. Oke. Ini fast corner detection. Ini hasilnya, fast corner detection. Oke. Ini juga, ini image 1, ini image 2. Oke. Ini menggunakan fast corner detection. Sama hasilnya, outputnya adalah key points. Inputnya adalah gray image. Oke. Oke. Ini yang saya jelasin secara terakhir tentang matematis. Nanti kita lebih ringan lagi implementasi Python-nya seperti apa. Ini shift scale invariant feature transform. Ini kalau kita lihat dari sini scale invariant feature transform. Artinya apa? Gambarnya kecil atau besar, dia tetap bisa mendeteksi. Makanya scale invariant. Oke. Providing repeatable robust features. Ini untuk tracking. Untuk tracking itu misalnya kalau saya ada obyek bergerak. Nah, kameranya juga bergerak. Jadi ini bisa digunakan untuk dalam kelas ataupun dalam presentasi conference misalnya. Pembicaranya bergerak ke kiri dan ke kanan. Kameranya juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke. Kemudian recognition. Ini untuk menjadi recognition. Misalnya, saya ada satu obyek, pulpen, misalnya seperti ini. Ini saya kirakan ke kiri ke kanan itu masih harus terdeteksi. Ini adalah mendeteksi ke kiri dan ke kanan pulpen ini. Kemudian, panorama stitching. Panorama stitching ini misalnya kita ambil gambar panorama ya. Satu, dua, tiga. Kita geser pelan-pelan kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Nah, ini gimana biar matching walaupun posisinya beda-beda gitu. Nah, biar matching maka kan kita gerakin dikit-dikit ya. Gini misalnya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Gesernya dikit-dikit gitu. Ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk stitching atau menjahitnya. Kita jahit lagi. Biar dari apa, dari yang kayak gini ini misalnya kita ambil. Nah, ini kita menjadi kita bisa menjadi gambar image yang ini. Jadi, gimana caranya kita menggunakan features. Oke, kita sambungin gitu. Jahitnya pakai features. Jadi, gambar ini sama ini ada perbedaan, cuma ada persamaannya. di jahit yang persamaannya itu. Geser ke kanan lagi, di jahit persamaannya. Gambar yang sama. Kemudian geser lagi, gambar yang sama. Jadi, walaupun misalnya kita cuma bisa dapat ini, originalnya cuma bisa ambil gambar segini, kalau panorama, kita bisa ambil lebih lebar lagi. Kita bisa ambil lebih lebar lagi. Kemudian, ini karakteristiknya adalah invariant to scaling and rotation. Jadi, kita ambarnya kiri, kanan, ataupun ke depan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu sama. Kita tetap bisa jahit. Kita bisa tetap jahit. Kita bisa tetap tracking. Kita bisa tetap tracking. Mau zoom in, zoom out, zoom out, ataupun kita rotate. Kita tetap bisa tracking. Kemudian, invariant to illumination and viewpoint change. Ini iluminasi, misalnya gambarnya ke kiri, ini matahari enggak kesana, agak gelap, kemudian terang, 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 terang. Nah, ini tetap bisa menjahit gambarnya. Prosesnya ada empat. Oke, ada empat. Ini globalnya, kalau kita lihat ininya, kalkulasinya ini kompleks, dan ini dipatenkan. Artinya, kalau untuk komersial, kita tidak bisa menggunakan secara langsung. Oke, yang pertama, scale space extrema detection. Ada scale spacenya. Kemudian ada difference of gaussians. Kita lihat. Kemudian local extrema. Kemudian akurat key point location. Lokasi key point. Ada subpixel locate. Filter response. Remove low contrast. Low contrast. Kemudian key point orientation assignment. Ini untuk meneteksi rotasi tadi. Kemudian descriptor. Ini yang terakhir. Descriptor. Arahnya kemana, besarnya berapa. Ini ada descriptor. Arahnya kemana, sudut itu arahnya kemana, besarnya berapa. Oke. Apakah sangat sudut, ataupun sudutnya tidak kelihatan. Tidak prominent. Ini juga sudut. Oke. Ini juga sudut mungkin. Tapi yang prominent adalah seperti ini. Misalnya. Ini sudut. Ataupun tajam kayak gini. Ini sudut. Kemudian terakhir, di sini nanti adalah matching descriptor. Penggunaannya tadi ya. Untuk tracking sama recognition. Untuk tracking atau untuk recognition. Jadi kalau kita bisa dari, jadi gimana tadi inputnya apa? Inputnya adalah gray image. Gray level image. Diproses oleh shift algorithm ini. maka outputnya adalah key points. Descriptor. Ini nanti kita bandingkan key points-nya. Oke. Kita bandingkan key points-nya. Bisa digunakan untuk tracking, untuk recognition, ataupun untuk, apa namanya itu, satu lagi, panorama. Stitching. Menjahit panorama image. Ini proses seperti apa? Yang pertama tadi ada 4 proses ya. Scale space extreme externa detection. Jadi yang kita blurin dulu image-nya gitu. Kita blurin dulu image-nya. Ini Gaussian image-nya. Ini kita lihat Gaussian. Ada different, apa namanya itu, standard deviation-nya. Standard deviation-nya berbeda. Dikali ke konvolusi dengan original image. Ini apa? Low pass filter. Ini low pass filter ya. Dengan perbedaan ini. Ini K square sigma. Ini K cube sigma. K pangkat 3 sigma. Kita lihat lebih blur lagi. Agak blur. Blur. Sangat blur. Oke. Selain itu juga, dikecilin. Misalnya, tadi image-nya, 1024 ke 1024. Ini dikecilin 2 kali. Ini piramid. 512, 512 misalnya ya. Ini, sorry. Ini ukurannya sama misalnya. 512, 512. Gunanya untuk apa? Kan tadi, ini ya. Scale invariance. Maksudnya dia, walaupun image-nya dibesarkan atau dikecilkan, dia tetap bisa mendeteksi. Ini karena apa? Karena dalam prosesnya dia menghitung juga. Mengecilkan sekali, mengecilkan 2 kali. Zoom out 2 kali, zoom in 4 kali. Oke. Kemudian juga dihitung. Dihitung 4-4-nya nih. 1, 2, 3, 4. Dengan different. Sigma. Diblur in. Diblur in. Diblur in. Diblur. Oke. Dikasih blur. Oke. Jadi, scale space invariant ini, dia selain ke kanan, oke. Ada blur image 3 kali ini. 1, 2, 3. Juga ada mengerangi resolusi image 2 kali. Oke. Kalau ini tadi 1024, 1024, menjadi 12, 12, 12. Yang terkecil ini berarti menjadi 256, 256. Gitu ya. Oke. Dibagi 2 semuanya. Oke. Kemudian dilakukan yang sama, proses sama. Sekali, 2 kali, 3 kali. Blur pertama, blur kedua, blur yang ketiga. Oke. Kemudian dari situ, dia meneteksi minus, dia kurangkan di sini. Oke. Perbedaan minusnya. Antara yang original dengan blur yang pertama, blur kedua, blur ketiga. Oke. Yang ini berarti 2 kurangnya 1, yang ini berarti 3 kurangnya 2. Ini hasilnya. Kemudian tentukan yang ekstrimah. Dari sini ke sini, yang ekstrimah yang ini. Nah, ini pilih yang sini. Oke. 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 Kemudian akurat point, key point location. Dari yang tadi itu. Kemudian locate key point more precisely. Oke. Ini tadi, apa, kandidatnya banyak nih. Yang ini juga corner. Padahal kita lihat ini bukan ya. Bukan corner ya. Apa ini, gambar langit aja gitu. Nggak ada corner di situ. Mungkin ada awan-awan sedikit, tapi bukan potensi untuk menjadi sudut gitu. Kemudian discharge low contrast ini, jadi bersih ya. Nggak ada. Oke. Jadi tidak ada di sini. Karena kita mendischar low contrast key point, yang perbedaannya kecil, oke, hilangkan. Oke, hilangkan. Jadi, yang tadi ini, yang langit lagi ini nggak ada. Cuma yang lainnya tetap. Terus antara ini juga, kita lihat di sini misalnya. Nah, ini nggak ada nih. Karena sama, sama kayak ini, langit ini. Perbedaan kontrasnya, perbedaan pikselnya sangat kecil. Oke. Kemudian, ini menggunakan algoritma Hessian Matrix. Oke, ada threshold Hessian. Oke. Cari deteksi lagi. Dari threshold berarti dikurangi gitu ya. Dikurangi. Ini ada kandidat, tapi ini dikenakan threshold, bukan ini jadi hilang. Jadi hilang. Ini bukan. Pertama ini kandidat, kemudian jadi threshold. Oke. dinamanya Hessian Threshold. Kemudian ini menjadi minimis. Oke. Jadi, kita bisa mendapatkan yang betul-betul sudut. Kemudian orientation. Dicoba lagi orientasinya. Oke. Dicoba orientasi. Orientasi itu ini ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Diputer-puter. Diputer-puter. Jadi, kalau tadi gambar panorama, kita agak geser sedikit. Ini masih bisa mendeteksi. Masih bisa mendeteksi. Karena kita melakukan key point orientation. Tadi ya. Karena S, E, F, T. Scale invariant. Ini juga rotation invariant. Apa itu maksudnya rotation invariant? Jadi, tidak tergantung kepada rotasi. Oke. Invariant. Kalau variant berarti dia berubah terhadap rotasi. Invariant berarti tidak berubah terhadap rotasi. Masih bisa mendeteksi. Oke. Kemudian deskripsi. Oke. Key point description. Apa namanya itu? Dicari lagi. Tadi depotansi kandidat. Kemudian dicari lagi. Dari mana yang betul-betul key points-nya. Oke. Yang terakhir adalah matching key points. Ini untuk mendeteksi tadi ya objek yang bergerak. Ataupun mendeteksi objek. Oke. Objek yang bergerak. Misalnya, saya sudah tentukan S, E, F, T. Kan tadi apa? Image. Image. Input. Gray level image. Outputnya adalah descriptor. Atau, sorry. Key points. Apa? Key point. Oke. Outputnya adalah key points. Oke. Ini algoritmanya S, E, F, T. Key points. Oke. Dari key points ini saya bisa latih dulu. Ini misalnya ingin mendeteksi saya. Misalnya. Jadi diambil key points-nya S, E, F, T-nya. Dari muka, dari baju. Nanti kalau bajunya berubah, ini akan berubah lagi S, E, F, T-nya. Tapi mungkin bisa mendeteksi dari sisi muka. Ini bajunya sekarang seperti ini. Bisa deteksi dengan lebih akurat. Kalau saya berubah bajunya, maka harus di-training lagi. Harus cari lagi key points-nya. Kemudian ini di-match-kan. Di-match-kan bisa saja menggunakan apa. Saya berubah begini ya, misalnya. Berubah sedikit, tapi tetap ada key points-nya. List key points-nya seperti apa. Ini key points-nya misalnya gini. Ini tiga ya, misalnya. Kemudian saya berubah ke kiri. Ini masih tetap tiga. Ini masih tetap key points yang sama. Asumsikan ini jaraknya sama. Jadi saya masih bisa mendeteksi bahwa ini adalah objek yang ingin saya track. Atau ini objek recognition. Ini adalah orang. Ini adalah mobil. Dan seterusnya. Ini contohnya. Key point match. Misalnya ini menggunakan S, E, F, T. Ini ada beberapa key points. Yang bulat-bulat ini adalah key points. Compare ke sini, ada beberapa key points yang match. Compulsinya ada beberapa yang match. Ke sini, nah ini yang terbanyak yang match-nya. Ini yang terbanyak yang match-nya. Ke sini cuma beberapa. Ke sini misalnya cuma ada dua yang match. Tapi yang ke sini banyak. Nah ini kita bisa deteksi bahwa ke sini. Yield ini adalah berarti ini. Apa namanya itu? Papan tanda yield ini. Sama juga untuk mendeteksi objek. Jadi kita bisa lihat di sini. Deteksi jalannya. Kita bisa lihat deteksi jalan. Ini frame satu, frame dua. Ini mobilnya bergerak. Kalau kita lihat di sini, dari sini bergerak ke sana. Nah kita lihat ini ke sana. Tapi tetap bisa mendeteksi objeknya pergerakan objek dan juga ada yang stay di sini. Ini juga stay. Ada yang bergerak dan yang stay. Ini bisa mendeteksi tracking. Ini secara matematikal. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak? Ini aplikasi bisa untuk mendeteksi dua image sama atau tidak? Bisa. Tadi kan untuk SEFT ini kan tadi inputnya gray, kemudian outputnya ada descriptor-nya. Jadi untuk SEFT ini, Scale Invariant Extreme Detection, dia bisa digunakan untuk ini aplikasinya. Mana tadi aplikasinya? Nah ini. Untuk tracking. Tracking itu kayak tadi saya. Ini saya bergerak nih, tracking nih. Jadi kalau ada fungsinya nih, kalau ada pen and tilt, kameranya bisa bergerak, menggerakkan kamera misalnya, ke kiri, ke kanan, atas tilt atau bawah. Ini dia mengikuti. Jadinya akan sama nih. Jadi kayak gini, sama. Terus, ini saya bergerak nih. Oke, saya bergerak nih. Tapi saya gerakkan kameranya juga. Ini bisa mengikuti. Kemudian recognition. Oke, recognition tadi. Apa yang terakhir tadi. Ini bisa recognition. Ini mobil ini sama nih tadi ini. Apa namanya? Key points-nya. Mobil yang ini yang diem tadi, yang diparkir tadi, juga sama key points-nya. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Oke, kalau tidak ada, ini tadi secara matematisnya ya. Sekarang kita yang lebih ringan. Kita ke programming-nya. Kita ulangi lagi ya. Oke, tadi apa namanya itu? Apa tadi input-nya? Tadi ada feature extraction ya. Ada feature extraction. Dan ada gray level image. Kemudian ada key points di sini. Oke, ada key points. Kenapa kita memerlukan key points? Apa itu key points? Kemudian ada detecting corners. Ini pakai hardest corner. Ada good features to track. Ini satu algoritma lagi. Ini algoritma yang lain. Ini juga algoritma yang lain. Ini patented. Jadi kita nggak bisa menggunakan secara komersial ini. Harus bayar ya. Kalau menggunakan algoritma ini. Makanya untuk OpenCV, mereka... Nanti lihat saya nggak lupa lagi mana yang patented ya. Kemudian di OpenCV ada yang ini. Menggabungkan. Menggabungkan antara fast dan brief. Oriented fast and rotated brief. Jadi all. Oke. Kita lihat satu-satu. Oh ya. Di mana ngambilnya kita bisa melihat ke website OpenCV. Ini OpenCV. Oke. Ke sini. Oke. Saya... Apa... Nanti saya posting di Google Classroom ya. Jadi bisa baca di sini. Apa? Nasing feature. Kemudian haris corner. Ini diambil dari sini semua ini. Oke. Corner detection. Kemudian good features to track. Kemudian pengalaman. Kemudian kepada SEF. Shift. Scale invariant feature transform. Tadi prosesnya banyaknya. Tadi ya. Scale. Karena dia dalam prosesnya. Apa? Membuat piramida image. Dari besar ke ke kecil. Tadi. Apa? Yang besar. Kemudian sedang. Kemudian kecil. Oke. Kemudian rotasi invariant juga. Oke. Menghitung rotasi invariant. Kemudian nanti kita lihat speeded up robust features. Yang shift ini kompetensi lebih expensive. Maksudnya karena algoritmanya kompleks. Maka dia perlu komputasi yang sangat besar. Sehingga dia tidak cocok untuk real time tracking. Maksudnya kalau saya gini. Ini masih bisa tracking. Tapi kalau saya bergerak cepat itu sudah hilang kameranya. Kalau misalnya kita menggunakan ini untuk deteksi apa namanya itu. Offside atau enggak misalnya di sepak bola gitu ya. Offside atau enggak. Kan bolanya ditendang sangat cepat. Dari daerah satu ke daerah lawannya gitu. Nah ini enggak bisa menggunakan shift ini. Karena dia algoritmanya expensive. Dia akan lambat. Enggak bisa real time. Oke. Oke kita lanjut. Oke. Ini jadi yang sini diambil dari OpenCV. Satu lagi pengalaman saya. Saya baca satu buku. Tapi ketika diimplementasikan tidak jalan. Jadi OpenCV ini dia banyak versinya. Jadi ada buku yang mungkin tahun 2016 bisa jalan OpenCV-nya. Tapi ketika diimplementasikan sekarang. Ataupun nanti tiga tahun lagi tidak jalan. Nah ini gimana caranya. Balik lagi tadi ke website-nya ya. Gimana cara penggunaannya dan sebagainya. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Contoh seperti ini ya. Otak kita ini adalah yang powerful machine. Yang bisa mendeteksi satu yang complicated dengan sangat cepat. Kita bisa mendeteksi sangat cepat. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengajari komputer agar bisa berpikir seperti kita. Soalnya kayak gini ya. Kita tahu di sini. Ah ini ada corner. Kita tahu nih. Yang ini nggak ada corner. Lingkaran aja gitu. Yang ini cuma edge aja misalnya. Oke. Kita tahu. Otak manusia sangat cepat bisa mendeteksi. Tapi gimana kita ngajarin komputer biar bisa tahu. Nah itu makanya computer vision. Kita apa namanya itu. Kita menggunakan computer vision. Kita develop algoritma untuk mengajarin komputer biar bisa nanti bisa automate. Oke. Bisa menggunakan otomasi. Proses otomasi. Oke. Apa itu interesting aspect. Satu yang menarik. Apa itu yang menarik adalah something that distinct in that region. Yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Soalnya kalau sama itu kita susah bedainnya gitu ya. Susah ngeliatnya gitu. Tapi kalau ada perbedaan sedikit. Nah kita bisa deteksi. Contoh seperti ini. Apa yang bisa kita lihat di sini. Ini gambar. Sebetulnya ini gambar. Kalau lihat sendiri mungkin kita bisa deteksi sedikit nih. Kenapa ya. Tapi kalau lihat dari jauh mungkin kita nggak kelihatan nih. Cuma kayak. Bukan kayak gambar. Apa namanya itu. Langit ya. Yang ada awannya sedikit ini. Oke. Yang ada awannya sedikit ini ya. Karena apa. Sangat uniform. Monoton gitu. Kita nggak bisa mendeteksi secara cepat. Tapi bandingkan dengan ini. Kita udah bisa lihat gitu ya. Kita tutup mata kemudian. Coba tutup mata. Kita masih bisa kebayang. Ini apa namanya itu. Interesting point-nya adalah. Ada kuda dan sebagainya gitu ya. Ataupun yang ini. Set. Ini kosong. Tapi mata kita langsung cepat ke sini. Ini walaupun lainnya daerah ini kosong. Tapi mata kita cepat ke sini gitu. Kita langsung deteksi. Oh. Ada interesting point di sini. Ada interesting. Ada sesuatu. Kalau di sini kan cuma monoton. Daerah ini monoton. Nggak ada yang menarik di sini. Tapi kalau di sini menarik. Apakah itu. Apa. Mungkin kita bisa lihat juga. Ini remote control buat TV apa ya. Ini kayaknya apa nih. LG ini kayaknya. Atau kita bisa deteksi yang lain lagi gitu ya. Ada interesting point di sini. Ada hal yang menarik gitu. Jadi kita lihat sini. Mata manusia lebih sensitif kepada high frequency content. Ini high frequency content ini masih adalah perbedaan. Kita lihat prosesnya ya. Kan kita ini kan low pass filter. Itu efeknya adalah blur. Blurry. Kemudian high pass filter. Efeknya adalah sharpening. Oke ini sharpening. Ini smoothing ya. Smooth gitu ya. Ini high pass filter. Kita melihat perbedaan. Ini delta ataupun ini ya. Kalau low pass filter. Ini. Kalau ini pakai apa. Ini berarti pakai average. Average. Oke. Average. Ataupun integral. Nah ini low pass filter gitu. Dan kita manusia lebih sensitif terhadap perbedaan. Kita bisa lihat. Ada yang beda. Oh ini ada yang beda. Coba aja misalnya. Kayak gini misalnya. Satu ruangan. Nggak pakai topi. Tapi ada yang tiba-tiba pakai topi. Nah kita bisa lihat. Oh lebih cepat. Oh itu yang pakai topi. Apa namanya itu. Buka topinya. Bisa kelihatan lebih cepat gitu. Dibanding yang sama. Yang tidak pakai topi. Dalam satu kelas misalnya. Oke. Jadi interesting regionnya disebut adalah apa namanya. Key points. Key points. Oke. Oke. Ya. Mana key points-nya di sini. Key points-nya kita lihat di sini. Misalnya key points ya. Corner itu key points. Tapi dalamnya itu. Ataupun luarnya bukan key points gitu ya. Karena ini monoton. Tadi ingat ya. Kita lebih sensitif terhadap perbedaan. Oke. Lebih sensitif terhadap perbedaan. Nah sama juga seperti ini. Ini interesting region. Oke. Yang age-nya ini. Age-nya ini. Interesting region. Tapi dalamnya ini. Nggak interesting gitu ya. Karena ini juga apa. Karena ini juga uniform gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada. Ini kotak gitu ya. Ada bentuknya misalnya. Seperti ini. Nah ini juga bisa jadi interesting. Kenapa? Tadi ada age-nya. Oke. Ada sudutnya. Ada perbedaannya. Itu menjadi interesting. Tapi kalau semuanya hitam seperti ini. Ini menjadi tidak interesting. Atau bukan satu key point. Oke. Apa juga ini. Ini juga interesting. Oke. Lainnya kurang. Ini mungkin interesting ya. Ini kita lihat ada perbedaan sedikit di sini. Oke. Tapi tidak interesting yang ini. Ini kita lihat sudut. Kita lihat ini bahaya kalau kejeduk ke sini misalnya. Ini interesting. Oke. Kita tidak apa. Ada age tapi age-nya itu interesting. Yang interesting itu apa? Kalau kita lihat ada dua age yang berbeda. Atau membentuk suatu corner. Suatu sudut. Oke. Karena kita tahu bahwa corner satu sudut adalah menarik. Suatu hal yang menarik. Bagaimana kita mendeteksi? Ini tahun 1988. August. Ini ada papernya. Oke. A combined corner and edge detector. Apa namanya itu? Bagaimana kita menggunakan? Kalau tadi yang sebelumnya secara matematis ya. Kita menggunakan Moravec ya. Ini menggunakan Harris Corner Detector. Jadi secara dasarnya kita mengkonstruksi 2x2 matrix. Oh ya. Ini yang tadi ya. Yang tadi ya. 2x2 matrix. Ada A, B, B, C. Oke. Detailnya. Kemudian analis eigenvalues-nya. Ini lah yang uniknya. Oke. Ini contohnya retaking the corner. Oke. Nah ini yang black dots ini. Ini pakai Harris Corner ya. Ini adalah corner di image. Oke. Ini adalah corner di image. Oke. Yang ini. Yang ini nggak terdeteksi nih. Kenapa nggak terdeteksi yang di bawah ini? Karena ternyata ini kurang tajam corner-nya. Ini ada. Kalau kita lihat ini apa. Kalau sekarang Windows 11 kan mau gini katanya corner-nya. Image-nya tuh. Mau kayak gini. Ini nggak bisa terdeteksi oleh Harris Corner nih. Kalau kayak gitu. Oke. Ini apa. Bisa dicoba nantinya. Saya sudah kirim juga di Google Classroom. Import CV2. Ini open CV. Kemudian nampai. Baca image-nya. Inputnya apa? Grayscale ya. Grayscale. Oke. Kemudian corner Harris. Oke. Lihat deteksi ini apa. Deteksi sharp corner saja. Ataupun deteksi sharp corner. Ini kita rubah. Ini ya. Parameter ini. Parameter ini 14. Ini 4. Oke. Kemudian dilasi. Untuk marking the corner. Mesti ingat nggak morfologi operator. Jadi kita dilasi agak besarkan sedikit. Jadi kita deteksi corner sedikit di sini. Tapi kita besarkan. Oke. Dengan dilasi. Oke. Dari satu titik. Misalnya menjadi 8 titik atau 9 titik. Oke. Kemudian threshold. Dan ini menjadi corner image. Oke. Kita lihat di. Apa perbedaannya? Ini di sini. Oke. Perbedaannya di sini. Ini menggunakan wait key. Image show. Oke. Ini kalau pakai Jupyter Notebook. Ini jadi ngeheng. Makanya saya pakai matplotlib di mana tadi. Oke. Ini load pattern package. Ini pakai matplotlib. Oke. Sama juga. Yang berbeda cuma ini. Oke. Ini bisa jalanin. Oke. Run. Jangan lupa load image-nya. Oke. Ini kita lihat. Haris corner. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Rubah. Untuk detect soft corner juga. Oke. Ini. Rubah. Nah. Ini kita lihat deteksi ini. Tapi jadi nambah nih. Yang lain jadi banyak juga nih. Untuk deteksi. Oke. Bisa lihat bedanya ya. Antara. Apa namanya itu tadi. Sharp corner. Ada soft corner juga di deteksi. Kalau yang sharp tadi. Yang bawahnya nggak terdeteksi. Tapi. Akibat yang lainnya adalah. Jadi kayak multiple edge. Kelihatannya. Yang terdeteksi. Oke. Oke lanjut. Kemudian. Ke good feature to track. Oke. Si Tomasi. Ada. Apa. Tahun 94. Ada. Apa. Menggunakan paper. Good feature to track. Namanya ya. Good feature to track. Dan di. Open CV juga disamain nih. Si Tomasi. Good feature to track. Oke. Disamain nih. Biar apa. Kita ada reference-nya. Oke. Mereka menggunakan different scoring function. Untuk memperbaiki kualitas secara overall. Oke. Kemudian. Find the end strongest corner. Jadi. Ada thresholding-nya. Oke. Untuk. Apa. Mendeteksi. Sudut yang paling dominan. Sudut yang dominan. Oke. Ini top key features. Jadi kita bisa ubah key-nya. Nilai value-nya. Nilai value-nya. Sama juga. Ini. Ini. Parameters-nya. Mau berapa gitu ya. Ini parameters-nya. Kemudian. Buat circle. Yang deteksi. Ini. Tadi corners-nya. Output-nya adalah corners. Oke. Output-nya adalah corners. Oke. Lihat di sini. Oke. Good feature to track. Sama box juga. Corner. Oke. Rubah lagi. Ini misalnya. Jadi 9. Gitu ya. Oke. Rubah lagi. Oke. Bisa dilihat lagi parameternya nanti. Oke. Mana yang berubah. Mana yang tetap. Mana yang tidak. Oke. Oke. Lanjut. Ini good feature to track. To track. Dan 1994. Kemudian tadi shift invariant. Ini yang saya jelasin tadi. Secara matematis tadi ya. Nggak usah pusing dengan matematisnya. Tadi pada intinya adalah input-nya gray image. Output-nya adalah descriptor. Descriptor-nya. Oke. Scale invariant misalnya. Kalau diperbesar. Ini yang ini. Sudut ini perbesar. Ternyata bukan sudut nih. Bukan sudut kayak gini. Tapi. Apa namanya itu. Ya. Bukan sudut jadinya ya. Kalau diperbesar. Oke. Ketika kita men-zoom sebuah image. Sudutnya mungkin. Bukan lagi sudut. Oke. Tapi bukan sudut. Jadi bukan sudut. Seperti ini. So. Dalam yang kesini. Apa namanya itu. Detektor ini. Feature extraction. Detektor. Atau corner detector. Nggak akan mendeteksi sudut. Oke. 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 Low weight 2004. Ini. Ya. Descenting image feature from scale invariant. Keypoint. Ini shift. Algoritm namanya. Tadi ya. Build a pyramid by down-slipping an image and taking the difference of Gaussian. Tadi kita lihat. Ada beberapa. Ada tiga gaussians ya. Original image. Kemudian. Gaussian yang pertama. Kedua. Ketiga. Kemudian dikecilin. Gaussian pertama. Kedua. Ketiga. Kecilin lagi. Gaussian pertama. Kedua. Ketiga. Kemudian melihat dari. Ambil ininya. Diferencenya. Oke. Ini ambil juga difference-nya. Kemudian lihat secara keseluruhan. Oke. Ya. Oke. Ini saya baca seterusnya. Ini contohnya. Scale invariant transform. Jadi. SEFT. Selain besarnya sudut. Juga magnitude-nya ya. Jadi selain mendeteksi sudut. Juga mendeteksi magnitude-nya. Seperti ini ya. Ini. Sudut. Sudutnya terdeteksi sangat besar. Ini. Strength of the key points. Jadi key points. Key points-nya. Oh ini betul-betul sangat sudut gitu. Atau. Dan juga orientasinya. Ini orientasinya ke sini. Ini orientasinya ke sini. Jadi selain. Makanya tadi kompleks. Karena selain menghitung. Apa namanya itu. Sudutnya dominan atau tidak. Juga arahnya kemana. Oke. Arah sudutnya kemana. Oke. Ini sama. Scale invariance. Mana tadi. Ya. Sini. Sari. Ya. Sini. Scale invariance. Ini berbeda tadi dengan yang original. Buku original-nya. Tapi saya lihat lagi ke OpenCV-nya. Ini kita lihat. Apa namanya itu. Ya. Input image. Dengan key points-nya. Gabungan dengan key points. Oke. Shift detect. Oke. Dari gray image. Oke. Dan didapatkan key points. Kemudian draw key points. Gambarkan key points-nya. Dari input ke input image lagi. Oke. Dan hasilnya di sini. Hasilnya seperti ini. Oke. Oke. Lanjut. Kemudian. SEFT is nice and useful. Tapi computational intensive. Tadi banyaknya komputasinya. Maka dia menggunakan. Serve. Speeded up robust features. Tapi ini patented. Sorry. Yang SEFT tadi berarti tidak dipatentkan. Ya. Mesti bisa digunakan. Cuma tadi. Apa. Nggak bisa real time. Ini dipatentkan. Serve. Speeded up robust features. Jadi dia menggunakan simple box filter. Untuk approximate gaussians. Oke. Dan ini lebih cepat dibandingkan gaussians. Ini menggunakan serve. Serve features. Tadi ada. Yang tadi terdeksi corner disini. Disini enggak ya. Tidak terdeksi corner. Dan ini terdeksi sudut disini. Sangat besar. Oke. Ini speeded up robust feature. Karena ini patented. Oke. Makanya. Apa namanya itu. Ini. Kalau diimplementasikan. Kita harus bayar gitu. Walaupun diopensif diimplementasikan. Tapi. Kita harus bayar. Kalau digunakan di komersial produk. Oke. Kembali ada lagi fast. Ini juga dipatentkan. Ini juga dipatentkan. Ya. Oke. Ini image-nya. Apa namanya itu. Papernya. Machine Learning for High Speed Corner Detection. Oh. Yang fast itu tadi ya. Yang. Apa. Circle. Oke. Menggunakan circle. Ini contohnya. Fast. Oke. Input. Without non-max suppression. Oke. Ini dengan. With non-max suppression. Jadi. Ini banyak. Kandidatnya. Tapi dengan suppression. Dikasih threshold lagi. Maka kita mendeteksi yang betul-betul. Sudut gitu. Kita bisa mendeteksi yang betul-betul sudut. Oke. Ini fast. Oke. Kemudian ada brief. Binary Robust Elementary Features. Jadi yang fast itu dia menggunakan shift atau serve untuk mengcompute descriptor-nya. Jadi masih tetap menggunakan dua itu. Nah. Ini bagaimana bisa menggabungkan antara. Apa. Tidak usah menggunakan descriptor yang lain. Maka menggunakan brief ini. Brief method. Oke. Ini contohnya brief. Oke. Brief cue points. Ini sangat banyak ya. Dari sini. Ini mendeteksi juga ini apa yang lantai-lantai di sini. Oke. Brief cue points. Oke. Yang terakhir adalah ob ini diimplasikan oleh OpenCV. Oke. New came out from the OpenCV lab. Ini robust, fast, robust, and open source. Oke. Shift dan serve tadi patented. Dan kita tidak bisa menggunakan untuk commercial purpose tanpa membayar. Oke. Kalau kita mengkomersilkan menggunakan ini. Misalnya kita develop robot yang bisa mendeteksi objek menggunakan shift atau serve. Nah, kita harus bayar di situ ya. Tapi kalau kita menggunakan ORB ini, ob ini, kita tidak harus bayar. Oke. Ini contohnya ob cue points. Oke. Ob cue points ini. Oke. Kita ke sini saja. Ini speed. Serve. Bisa coba untuk rubah-rubah ini ya. Kemudian ini fast. Walaupun fast, tapi kita masih menggunakan draw key points. Oke. Dari serve ataupun shift. Oke. Ini menggunakan fast detect. Oke. Kemudian ini binary robust brief tadi. Oke. Ini berapa ininya? 32. 32. Descriptor size-nya 32. Kemudian shape-nya ada 75 ke 64. Kemudian ini yang terakhir. Oriented fast and ob. Oke. Di deteksi ini. Oh, sudah berubah tadi ya? Iya. Oke. Ini ob cue points. Oke. Oke. Itu mungkin ada pertanyaan? Nilai-nilai-nilai tadi itu sudah ditentukan atau bisa kita ubah-ubah? Yang paling atas. Yang mana? Yang mau berapa nih? Yang paling atas. Yang awal tadi. Ini gambar kota. Ini kan ada nilai-nilai yang 4. 14 itu sudah ketentuan atau memang kita bisa ubah? Atau gimana? Lihat ini, kan ini program ini. Kita ubah-ubah saja. Coba lihat efeknya. Mungkin bagusnya ke sini. Misalnya kita lihat ini ya. Harris Corner Detector. Oke. Kita ke sini. Harris Corner Detector. Detection. Kemudian, nah ini ada fungsinya nih. CV Corner Harris. Misalnya. CV Corner Harris. Ini buka saja di sini. Nah ini nanti ada inputnya apa, outputnya apa gitu. Mana tadi CV Corner Harris. Nah ini. Oke. Ini block size-nya. K size-nya. Kemudian, apa itu K-nya? Oh ini ya. K ini ya. Detection. Detection. Binance dikurangi K kali trace-nya. Ini biasanya yang K ini, dia coba-coba gitu. Tapi biasanya ada default value-nya. Yang K ini kan ini K ini. Ini K. Kemudian ada K size-nya. Ada 2 kali 2. Berapa gitu ya. Ada berapa size-nya. Nah ini bisa dirubah. Oke. K size-nya up to parameter for the Sobel. Kita pakai apa di sini? Copy dulu ya. Nggak kelihatan soalnya. Nah ini misalnya gini ya. Di... Apa... Di rubah aja ininya. Apa namanya itu? Dicoba-coba. Cuma kalau... Ini... Biasanya default value itu sudah bagus ya. Ini kayak ini ya. Gray. Kemudian ini K-nya. Mana inputnya tadi? Sorry. Nah ini inputnya. Nah ini. Dari Python. Ini outputnya descriptor. Oke. Saya klik sini. Beri kelihatan. Sini ya. Python. Jadi ada source-nya. Kita lihat ini. Ini berarti source. Dari gray image-nya. Kemudian block size-nya. Ini 14. Oke. Kita bisa rubah. Lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar artinya nanti... Apa namanya itu? Lebih lama lagi komputasinya. Kemudian... Case size-nya. Ini yang K tadi ya. Yang... High detector parameter. Dia bilang see the formula above. Ini equation-nya di sini. Ini equation-nya K. Oke. Determinan kurangi satu parameter kali ini. Ini memang yang ini coba-coba. Oke. Kalau nggak ya pakai default aja. Gimana taunya default dari tadi? Dari... Ya ini misalnya high risk counter detection. Kita lihat default-nya dia pakai apa. Nah ini kita ambilnya dulu. Ini default-nya nggak apa-apa. Oke. Itu mungkin cara... Coba-cobanya ya. Carinya. Tentu saja kalau mau lebih optimum lagi. Kita harus paham algoritmanya. Tapi untuk sementara. Kita lihat coba-coba. Lihat efeknya aja. Kalau nggak, trial and error aja. Lihat efeknya. Block size-nya berapa? Dua. Kemudian ini case size-nya tiga. Ini 0.04-nya. Ini sobel parameter-nya kalau nggak salah tadi. Oke. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Oke. Kalau nggak ada. Oke. Saya cukup sekian. dan minggu depan kita coba deteksi anggota tubuh ya. Muka, mulut, mata, dan sebagainya. Insya Allah. Oke. Jadi, saya stop dulu. Oke, oke. 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 Terima kasih.